Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita belajar buku teks tematik terpadu 3A Untuk siswa-siswi kelas 3SD Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Mahalu Hidup Sebelum belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Baik setelah berdoa Hari ini kita akan mengerjakan Halaman 47 ya Ini ada sebuah wawancara ya Jadi kita harus melakukan wawancara Kepada orang tua Kepada ayah atau kepada ibu Nah apa yang kita tanyakan Yang kita tanyakan adalah Berkaitan Dengan Pertumbuhan dan perkembangan Pertumbuhan dan perkembangan kita pada waktu kecil Nah disini ada sebuah contoh pertanyaan Ya yang kita tanyakan Pada umur berapakah aku bisa tengkurap Kemudian apa yang bisa aku lakukan saat umur 6 bulan Nah ini orang tua kita lah yang akan menjawab Nah pertanyaan itu kita tuliskan Dan jawabannya kita tuliskan di bawahnya Jawaban dari orang tua kita tuliskan di bawahnya Gitu ya Nah Sebelum kita mulai membuat draft Atau rancangan pertanyaan Untuk orang tua itu Terlebih dahulu kita bahas ya Kata tanya Atau kalimat-kalimat tanya Ya Jadi kalimat-kalimat tanya itu ada Apa Siapa Kapan Dimana Mengapa Bagaimana Dan berapa Ya Kalau kita ingin bertanya tentang Nama Atau Seseorang Kita gunakan kata tanya Siapa Ya Kalau kita mau tanya tentang sesuatu hal Kita gunakan kata tanya apa Ya Kemudian Kalau mempertanyakan waktu Berarti kapan Ya Menanyakan tempat Berarti dimana Ya Menanyakan proses Atau Menanyakan Apa Tentang runutan sesuatu Maka kita tanyakan bagaimana Ya Menanyakan alasan Dengan mengapa Dan menanyakan jumlah Dengan berapa Ya Oke Coba kita Tuliskan Contoh Pertanyaan Wawancara Untuk orang tua Ya Nomor Satu Misalnya Kita mau tanya Tentang Pada usia Berapa Aku Sudah bisa Berjalan Berarti ya Coba ya Pada Umur Berapa Aku Bisa Berjalan Nah Gitu ya Ini kata tanya Berapa Ya Kemudian yang lain Misalnya Kapan kita mulai Bisa Berbicara Misalnya ya Kapan Kapan Aku Mulai Bisa Berbicara Ya Ini berarti Bertambahnya Kemampuan semuanya Ya Ini ya Bisa berjalan Dan bisa Berbicara Itu bertambahnya Kemampuan Artinya Anak mengalami Perkembangan Ya Kalau mengalami Pertumbuhan itu kan Ditandai dengan Tiga hal Ya Bertambah berat Bertambah tinggi Bertambah besar Nah Kalau Bertambahnya Kemampuan Misalnya Bisa berjalan Bisa tengkurat Bisa berbicara Bisa memegang Memegang sendok Bisa makan sendiri Nah Itu Bertambah Bertambahnya Kemampuan Itu namanya Pertumb Menamanya Perkembangan Ya Oke Lanjut Contoh Pertanyaan Yang lain Misalnya Ini Mau kita Kita mau tanya Apa ini Apa yang bisa Aku lakukan Saat umur 6 bulan Ya Berarti Misalnya Kita mau tanya Kapan Atau pada Umur berapa Ya Pada Umur berapakah Aku Bisa Memegang Memegang Sendok Ya Dan Makan Sendiri Ya Dan Makan Sendiri Nah Ini Kita Tanyakan Kepada Orang tua Bisa Kepada Ayah Atau Bisa Kepada Ibu Ya Kapan Aku Bisa Mulai Berbicara Sudah Berjalan Sudah Memegang Sendok Sudah Kalau Sudah Kapan Bisa Bermain Sepeda Sendiri Mengendari Sepeda Sendiri Mungkin Kalian Juga Sudah Ingat Tidak Perlu Bertanya Kepada Orang tua Yang Kita Tanyakan Apa Apa Yang Kita Tanyakan Adalah Sesuatu Yang Kita Sudah Tidak Ingat Karena Mas Masih Bayi Berarti Apalagi Misalnya Tengkurap Sudah Disini Contohnya Berarti Pada Usia Satu Tahun Apa Yang Bisa Aku Lakukan Apa Saja Yang Bisa Aku Lakukan Pada Usia Satu Tahun Oh Waktu Itu Pada Waktu Ulang Tahun Kamu Belum Bisa Meniup Misalnya Terus Apalagi Oh Tapi Pada Saat Itu Kamu Sudah Mulai Berdiri Dengan Berpegangan Pada Tangan Orang Tua Misalnya Begitu Lagi Pertanyaan Yang Lain Yang Bisa Kita Tanyakan Kepada Orang Tua Misalnya Memegang Sendok Sudah Makan Sendiri Sudah Berjalan Tengkurat Kemudian Ini Kata Apa Kata Apakah Yang Pertama Kali Aku Ucapkan Misalnya Kata Yang Bermakna Misalnya Biasanya Mama Mama Bapak Atau Mam Bisa Bisa Tanyakan Apakah Yang Pertama Kali Aku Ucapkan Itu Bisa Kita Tanyakan Kepada Ayah Atau Ibu Kita Gitu Anak Anak Ini Adalah Lima Contoh Draft Pertanyaan Wawancara Yang Kita Lakukan Atau Kita Tanyakan Kepada Kedua Orang Tua Kita Bisa Kita Tanyakan Kepada Ayah Bisa Juga Kita Tanyakan Kepada Ibu Tentang Pertumbuhan Dan Perkembangan Kita Pada Waktu Kita Kecil Baik Tentu Saja Kalian Boleh Menulis Pertanyaan Yang Lain Tidak Harus Sama Persis Dengan Pertanyaan Yang Ada Disini Kalian Boleh Bertanya Apa Saja Mengobrol Dengan Mengajukan Pertanyaan Kepada Orang Tua Kita Nanti Jawaban Dari Orang Tua Tulislah Di Bawah Pertanyaan Yang Kamu Ajukan Begitu Terima Kasih Atas Waktunya Kita Sudah Belajar Bersama Semoga Bermanfaat Dan Setelah Belajar Jangan Lupa Untuk Berdoa Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh